Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channel Kurobib channelnya para peternak dan oke teman-teman kali ini saya berada di tempat persawan ya yang mana teman-teman bisa lihat sendiri ini musim kemarau tapi kami inisiatif untuk menanam padi ya jadi nanti pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memperbanyak anakan padi supaya hasilnya maksimal karena kalau di tempat kami ini lebih aman kita menanam di waktu kemarau ya karena disini ini kalau musim hujan banyak kendalian seperti tumbuh jamur ataupun banyak penyakit dan juga kadang badinya itu panennya lebih maksimal kalau kita menanam pada waktu kemarau karena waktu kemarau biasanya kita akan lebih aman dari bahaya penyakit seperti itu dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memperbanyak anakan padi ya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini saya turun banyak terima kasih semoga channel ini terima kasih semoga channel ini yang berkumpulkan manfaat bagi kita semuanya oke teman-teman langsung saja ya untuk memberikan ataupun cara memperbanyak anakan padi itu sangat mudah dilakukan ya saya akan coba jelaskan satu persatu yang pertama adalah menanam bibit padi berusia muda dengan melakukan penanaman bibit padi sedini mungkin maka diharapkan peranakan tanaman akan menghasilkan anakan padi yang banyak selain itu pertanaman padi di usia muda juga dapat mengurangi risiko stres padi usia tanam yang direkomendasikan ya adalah 16-20 hari setelah semai padi seperti itu oke yang kedua adalah pemberian pupuk posfat seawal mungkin jadi untuk teman-teman sebelum kita menanam ataupun tanam itu kita berikan pupuk posfat itu ada 2 ataupun 3 hari sebelum kita tanam ya hal ini dikarakan pupuk posfat membantu waktu untuk diserap tanaman padi seperti itu dan yang ketiga adalah pemberian pupuk nitrogen seawal mungkin pupuk nitrogen ataupun biasa kita sebabkan adalah pupuk rea ya itu diberikan 5 hari setelah tanam jadi sebab unsur nitrogen merupakan salah satu hal yang mendasari dalam membantu anakan padi menjadi lebih banyak seperti itu dan yang keempat adalah penanaman bibit secara dangkal jadi untuk teman-teman semuanya bisa menyuruh ataupun biasanya kalau di tempat kami itu masih dengan orang itu bisa kita ngomongkan bahwa untuk penanaman padi tidak usah dalam-dalam seperti itu jadi sekitar 2 sampai 3 cm untuk tanaman bibit padi dan yang kelima adalah pengairan berselang ya maksudnya adalah pengairan sangat penting diperhatikan adalah dalam bentuk anakan padi bagaimana kita buat pengairan itu secara berselang-seling ataupun kita 4 hari kita kasih air kemudian untuk 2 hari sampai 3 hari kita kurangin airnya penting kita seringkan seperti itu jadi untuk anak padi akan tumbuh untuk anakan padi kalau kalau ada airnya biasanya akan susah untuk tanaman padi apalagi sekarang ini ada obat rumput itu biasanya akan membuat tanaman padi kita tidak beranak jadi seperti itu dan yang ke-6 adalah pemilihan varietas padi ini penting karena varietas padi itu memiliki ada yang anak-anak yang banyak ada yang anak-anak sedikit seperti kalau biasanya kami tanam adalah varietas sunggal serang dan IR 64 ataupun 7 biasanya anakannya lebih banyak daripada tanaman ataupun varietas padi yang lain untuk pengaturan jarak tanam itu disarankan untuk teman-teman pakai legowo ya walaupun tidak pakai legowo biasanya kita kasih jarak yang biasanya 27 sekarang kita bisa kasih jarak 30 sampai 35 cm seperti itu dan yang ke-8 kita memberikan pengatur tumbuh ataupun memberikan zat pengatur tumbuh ataupun CPT supaya anak-anak padi banyak untuk teman-teman kami sudah upload videonya untuk pemberian CPT ini untuk teman-teman yang belum menonton videonya silahkan cari di playlist sudah ada untuk pemberian zat pengatur tumbuh ataupun CPT dan yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit secara tepat ini sangat penting sekali bagi teman-teman untuk pengendalian hama kita rutin jadi kita bisa semprot insek ataupun obat lainnya seperti itu dan biasanya kami cuma pakai tembako alhamdulillah juga aman tapi yang jelas untuk pakai tembako itu lebih ke rutin daripada obat kita beli di toko seperti itu oke teman-teman seperti dulu video dari kami semoga bermanfaat dan jika teman-teman kritik saran ataupun pertanyaan silahkan tulis di kolom bentar saya akan membalasnya untuk teman-teman semuanya tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati